MTK Korp Rikawupaten Prinsewu ke-5 kembali digelar dan kali ini bertempat di Masjid Darussalam. Ratusan peserta aduk keterampilan membaca Al-Quran. Kegiatan MTK Korp Rikawupaten Prinsewu ini secara resmi dibuka oleh asisten bidang administrasi umum Sekdaka Prinsewu, Insinyur Haji Ahmad Ali Siregar, dan ditutup oleh Bupati Prinsewu, Sujadi Sadat. 296 peserta yang ikut dalam MTK Korp Rikawupaten Prinsewu ini terdiri dari Kori dan Koriah ASN atau OPD serta aparat pekon Sekabupaten Prinsewu. Bidang yang dilombakan diantaranya Tilawah, Tartil, Tahfiz, dan Syarhil Quran. Sementara itu, pemenang lomba secara langsung mendapatkan piala dan uang pembinaan dari Pemkap Prinsewu dan akan mengikuti perlombaan MTK pada tingkat provinsi dan nasional. Bupati Korp Rikawupaten Prinsewu Sujadi Sadat memberikan apresiasi kepada Korp Rikawupaten Prinsewu atas terselenggaranya MTK ke-5 ini. Kemudian dari sisi tempat, sudah setelah kita meninventarisir tempat-tempat karena itu dimorongkan kepada seluruh warga Prinsewu untuk partisipasinya sehingga penyelenggaraan MTK bagi provinsi ini akan bisa-bisa lontong dengan pelancar dan baik. Dari Penisewu Lampung, Anto Sabori TV melaporkan.